Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang nenek sedang marah-marah. Dikatakan bahwa ia marah karena jagung yang ia tanam rusak karena tertimpa dahan pohon yang dipotong oleh sejumlah pemuda. Tampak seperti perekam video itu berusaha menjelaskan kondisinya kepada sang nenek, ia pun tetap tenang dan berusaha menenangkan sang nenek. Dikatakannya bahwa orang yang bertanggung jawab adalah pria berambut merah. Tindakan pemuda itu pun memberikan uang ganti rugi kepada sang nenek sebesar 300 ribu. Nenek yang sebelumnya marah pun akhirnya kembali tersenyum. Sang perekam video itu pun tampak sedikit bercanda dengan berujar jangan marah-marah nanti cepat tua. Diketahui video itu pertama kali diunggah oleh akun tiktok sonokling underscore Yogyakarta hingga saat video ini dibuat video tersebut telah ditonton sebanyak 900 ribu kali. Video tersebut bahkan telah diunggah ulang oleh banyak akun di berbagai media sosial. Video tersebut bahkan telah diunggah ulang oleh banyak akun. Video tersebut bahwa anaknya ada diunggah ulang oleh banyak akun. Aku berusaha, aku lebih banyak ngerti. Apa namanya aku? Berusaha? Apa namanya? Ini berupiah diunggah ulang oleh banyak akun. Ini aku segera rambut saya diunggah ulang oleh anaknya. Aku yang mau bagikan pak. katanya itu gak kumpulan aja gak kumpulan ini ini jalan seorang anak lelaki jadi nih banyak lelaki maturun aja sekarang ini gak pengen nesu mati buatan apa yang disukai duit gap buatan nesu nesu yang aja mau aku mau duit lagi padahal yang aja mau nge